Para petani di wilayah kecamatan Ngombol, Purworejo, Jawa Tengah saat ini masih tetap memilih menanam padi di musim tanam ketiga walaupun musim kemarau sudah berlangsung dan dampak kekeringan semakin meluas. Terlebih lagi saluran air irigasi sudah tidak mengalir lagi. Satu-satunya cara agar pengairan untuk lahan persawahan tetap berjalan dengan mengandalkan air dari sumur bor yang disedot dengan mesin pompa ini. Sudarmin salah satu petani menuturkan dengan adanya mesin pompa air ini sangat membantu untuk mengolah lahan hingga perawatan tanaman padi yang memang membutuhkan banyak air. Petani tidak khawatir dengan pasokan air yang berkurang selama kemarau. Pasalnya penggunaan sumur bor sudah dilakukan petani dari tahun ke tahun. Itu setiap petani punya pompa itu? Iya, rata-rata punya. Semua ya? Tapi Pak, dengan pompa itu cukup enggak untuk mengarikan? Itu nanti banyak sekali yang cukup enggak kira-kira. Ini udah berapa lama Pak dengan model kayaknya? Oke, hampir belum datang. Kecamatan Ngombol yang berada di wilayah selatan Kabupaten Purworejo, sedikitnya ada 20 desa yang sudah tidak bisa mendapatkan irigasi karena pasokan air yang terus menipis. Meski harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa mesin pompa, namun tidak ada pilihan lain bagi para petani setempat agar lahan pertaniannya tetap mendapatkan pasokan air yang mencukupi. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Pak Budi Nugroho, Jogja TV Apa yang In стол dengan